Intro Halo halo guys Welcome back to my channel Apa kabar kalian semuanya Semua kalian dalam keadaan baik-baik saja ya Dan di siang hari Ancerah ini ya kalian lihat sendiri ya Cerah beneran di Belanda Karena sudah memasuki musim semi Dan sekarang kita mau pergi ke salah satu Perpustakaan atau library Di dekat tempat tinggal kami Di Belanda Jadi kita mau cari-cari buku di sana Sekaligus cari informasi untuk Bahan-bahan gitu ya Bisa menambahkan Ke tugas-tugas Ona aku ya Kalian tahu sendiri aku sudah menjalani Kursus Ona untuk menyelesaikan Ujian imberkering aku yang terakhir Di Belanda So aku dapat tugas Dari guru aku Untuk mencari informasi-informasi Yang berhubungan dengan Ona Atau yang berhubungan dengan Dunia kerja Dan yang lain sebagainya So barangkali Kita dapat informasinya Lebih banyak di perpustakaan Kita mau baca buku di sana Penasaran seperti apa Perpustakaan di Belanda Ini kali pertamanya Aku juga mengunjungi Mengunjungi library di sana So let's go with me guys Oke guys Sekarang kita sudah sampai di parkiran Bibliotiknya Atau perpustakaan umum di Belanda So kita langsung mau ke atas ya Kita lihat seperti apa di dalamnya So kita taggah So kita langsung berhubungan dengan kalau kalian lihat guys ini semua penuh dengan buku-buku sampai atas oke kita cari buku yang memang aku mau pakai ya mungkin di atas kita cek sama-sama ya ini tentang buku komunikasi kita mau cari we are looking for something about work network jadi kita mau cari buku tentang pekerjaan ya teman-temannya jadi memang temanya yang diambil untuk tugas-tugas aku itu yang tentang pekerjaan di Belanda seperti work culture atau mungkin networking gitu ya dan disini juga situasi ada tempat untuk baca buku di seluruh sini dan orang-orang juga bisa makan minum disana oke guys tadi kita sudah tanya sama yang jaga jadi bukunya tuh ada di lantai kedua ya masih ke atas lagi teman-teman selamat menikmati jadi disini tuh mudah teman-teman ya kalau mau cari buku apa tinggal tanya sama petugasnya nanti mereka yang akan bantu untuk cari informasi dimana letak buku tersebut jadi ini misalnya bukunya ada di nomor simbol 3B disini ada nomor-nomornya jadi biar tahu buku yang dimaksud dan bisa menemukannya dengan cepat i think this is the elevator ya oke sekarang kita menu juga atas let's go kita cari bukunya oke sekarang kita berada di tempat dimana buku-buku yang berkaitan dengan pekerjaan teman-teman ya Bedrive and Berup jadi Bedrive itu perusahaan dan Berup itu pekerjaan jadi aku mau cari buku tentang itu so kita cari yang netverger oh ya this is like the one in the internet look look is there any resume you can do a test oke oke suksesful solicitation selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Or maybe it's also adding for another thema, finding a job and solliciteren for interview, yeah. The smaller book is fine, that's also adding to another thema. How find I a job? How find I a job? The kleine sollicitatiegesprekken for dummies. Oh, dummies. It's also easy English, that's for you. Okay. Okay guys, kita sudah menemukan bukunya. Yang satu networking, ini yang satu tentang solicitasigesprekken itu tentang interview pekerjaan. Okay, ini mudah-mudahan bisa menambah informasi untuk tugas aku, ONA. Dan di sini ada semacam DVD juga teman-teman ya. Jadi kita bisa pinjam juga di perpustakaan ini. Ini kali pertamanya aku ke library ini ya. Jadi nanti aku mau tanya-tanya dulu gimana prosesnya untuk pinjam dan berapa lama. Itu kita harus cari informasi dulu karena kita berdua baru pertama kali ke sini. Jadi kurang begitu paham bagaimana apakah langsung daftar untuk pinjam buku atau DVD-nya. Kita lihat aja nanti. Okay. 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 Okay guys, tadi kita sudah daftar untuk bikin kartu langganan. Kalau kita pinjam buku di bibliotek itu kita harus pakai kartu teman-teman ya. Jadi karena kita tadi, karena kita pengguna pertama, baru pertama kali dan belum punya kartu seperti ini. Jadi kita harus daftar dulu dan kita dapat gratis untuk pinjam buku. Tapi maksimal hanya 5 buku per tahunnya teman-teman. Sekarang kita mau kembali ke parkiran dulu ya. Kita mau bayar dulu untuk parkirnya. Nanti aku jelaskan di dalam mobil ya. Okay guys, sekarang kita sudah dalam mobil dan kita mau jalan pulang ya. Kalian lihat tadi aku sudah pinjam buku 2 walaupun gak banyak tapi gak masalah. Dan kalian lihat di video tadi seperti apa suasana di dalam library atau perpustakaannya gede banget seperti pegunungan buku. Makanya disini brosurnya ditulis Buchenberg yang artinya adalah Book Mountain atau Gunungan Buku. Jadi kita sudah pinjam buku. Jadi kita sudah pinjam bukunya pakai kartu langganan ini. Jadi kalau kita mau pinjam di perpustakaan di Belanda harus pakai kartu ini. Karena kita pengguna baru jadi untuk sementara gratis. Nah disini juga ada brosurnya kalau misalnya kalian pinjam bukunya itu secara terus menerus atau berkala dalam jumlah yang banyak. Ya mungkin kalian sering seperti student gitu ya sering ke perpustakaan pinjam buku. Ini ada langganannya disini ada harganya juga tapi karena aku gak begitu sering ke perpustakaan jadi ini aku rasa gak perlu deh untuk langganan sampai 10 euro 30 euro begitu teman-teman ya. Jadi disini juga ada in lover datum itu adalah tanggal untuk mengembalikan si bukunya itu ya. Jadi jangan sampai over kalaupun kita mau perpanjang lagi kita harus daftar lagi atau telpon pihak perpustakaannya untuk perpanjangan pinjaman bukunya gitu teman-teman. Thank you banget yang udah ngikutin videoku hari ini di perpustakaan library Spike Kenisa. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk video aku. Kita ketemu lagi di next video. Bye bye. Dudu.